Di Bukit Lingkungan Jaten Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan inilah tersangka Edi Supangat melakukan penambangan. Lahan seluas 7.492 meter persegi itu diambil untuk dijadikan tanah uruk dan dijual kepada warga. Pelaku sudah lama melakukan praktik penambangan ilegal, sempat ditutup dan kembali beroperasi. Pria 36 tahun itu baru menjual 15 surit namun sudah terendus polisi. Selasa siang tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan beserta barang bukti. Satu unit alat berat namun eksavator itu rusak saat akan dibawa ke Kejari. Usai penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU, selanjutnya pelimpahan ke Pengadilan Negeri Pacitan untuk dijadwalkan persidangan. Ini rencananya kami akan menerima tahap 2, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penduduk. Tetapi sampai saat ini belum bisa diterima ya, karena masih terpendala eksavatornya belum bisa dibawa ke sini. Jadi kami berani menerima, nanti masih nunggu diperbaiki. Perkembangannya, ya hari ini kalau kita dilimpahkan, selanjutnya kita dilimpahkan ke Pengadilan. Laki-laki 35 tahun tersebut dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu baram minerba. Dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling banyak 500 miliar rupiah. Trinoto melaporkan.